Ya Halo teman-teman, kembali lagi di channel Radilariki Pets Kali ini intermesu aja ya videonya Pembahasan di video kali ini santai aja Aku akan mengabulkan request salah satu subscriber setia Tapi mohon maaf aku lupa screenshot ya Jadi ya lupa namanya siapa ya Semoga yang request nonton video ini Jadi aku akan menyebutkan jenis-jenis kadal yang mirip banget sama dinosaurus Mirip secara fitur tubuhnya ya Seperti duri, layar, jumbai, dan lain-lain Tapi sebelum lanjut, aku minta bantuannya ya teman-teman Untuk subscribe channel Radilariki Pets Dan jangan lupa nyalakan bellnya biar dapat notifikasi video terbaru dari aku Nah pasti teman-teman udah familiar dengan jenis-jenis dinosaurus Ada yang karnifora, ada yang herbivora, ada yang berkanduk, ada yang punya layar, ada yang punya perisai, dan lain-lain Nah beberapa jenis kadal di jaman sekarang memiliki fitur-fitur dan kebiasaan yang sama dengan dinosaurus pada jaman dulu Padahal dinosaurus dan kadal-kadalan ini kan gak berkerabat dekat ya Dinosaurus ini faktanya lebih berkerabat dekat dengan burung Tapi bisa memiliki fitur-fitur tubuh yang sama Disini aku sebutin dinosaurus ya Jadi gak termasuk bangsanya Titano 2, Megalania, Koeniosaurus, Dimetrodon, dan hewan purba lainnya Yang bukan termasuk jenis dinosaurus Oke jadi ini aku rangkum ada 7 Ada 7 jenis kadal yang mirip banget sama dinosaurus Dilihat sekilas pasti teman-teman langsung paham Jackson Chameleon ini mirip dengan dinosaurus apa Ya betul sekali Jackson Chameleon ini mirip dengan triceratops Yang membuat keduanya mirip ini adalah Mereka sama-sama memiliki 3 tanduk Susunan tanduknya juga sama persis Satu dihidung dan dua di atas mata Fungsi tanduk triceratops ini udah lama banget diperdebatkan di kalangan paleontologis ya teman-teman Tapi banyak yang berspekulasi bahwa fungsi tanduk triceratops ini mirip Seperti tanduk pada Jackson Chameleon Tanduknya ini berfungsi untuk duel antar pejantan saat musim kawin Dan yang menang berhak untuk mengawini sang petina Teman-teman juga pasti langsung teringat dengan dinosaurus semi-akwatik Yang memiliki layar Yang tiap tahun pasti direvisi bentuknya Oke jadi yang aku maksud adalah Spinosaurus Dinosaurus berlayar ini hampir setiap tahun Bentuk tubuhnya ini direvisi ya Mulai dari moncong, tangan, kaki hingga bentuk ekornya Jadi kalau teman-teman ingat bentuk Spinosaurus di film Jurassic Park yang gahar itu Nah itu enggak akurat ya teman-teman Yang akurat itu yang seperti ini Mirip sama soa layar Sama-sama kayak hidupnya semi-akwatik Dan memiliki tungka yang pendek Bedanya hanya di moncongnya dan di posisi layarnya Buat teman-teman pecinta franchise film Jurassic Park Pasti langsung setuju bahwa soa payung ini mirip sekali dengan Diloposaurus Sama-sama memiliki jumbai di leher Tapi sayang sekali ya Hanya mirip di filmnya aja ya teman-teman Karena kenyataannya ini enggak ada bukti-bukti konkret ya Bahwa Diloposaurus ini memiliki jumbai atau fril ya Tampilan Diloposaurus di film ini murni karangan sutradaranya sendiri Atau ya mungkin ceritanya Diloposaurus di Jurassic Park ini Cip-ciptakah menggunakan campuran DNA swapayung ya Cocok logi aja Biawak dengan nama Latin Pharanus albigularis ini Menurutku mirip dengan Dinosaurus Theropod ya Dinosaurus Carnivora ya Seperti Megalosaurus dan Alosaurus Kepalanya ini pendek berisi dan moncongnya menyempit di depannya ya Seandainya White Throat Monitor ini bisa berjalan dengan dua kaki Yakin deh pasti mirip banget sama Dinosaurus-Dinosaurus Theropod Green Basilisk sama seperti soal ayat ya Merupakan jenis kader semi-akuatik dari Amerika Selatan Dan mirip dengan Dinosaurus yang sama Seperti soal layar yaitu The one and only Spinosaurus ya Benanya dengan soal layar Layar basilisk ini terletak di punggung dan ekornya Basilisk juga memiliki jambul yang tinggi di kepalanya Kadang pemakan semut dari Australia ini memiliki tubuh yang berduri Tubuh berdurinya ini mirip dengan Dinosaurus berperisai duri yaitu Yuxisaurus yang baru ditemukan di China Yuxisaurus berkerabat dengan Nodosaurus dan Borealopelta Mereka memiliki prisai dan duri-durian tajam Namun tidak memiliki ekor gada seperti Ankylosaurus dan Yublocephalus Fitur tubuh yang mirip dengan Dinosaurus hanya pada kepalanya saja ya Jika teman-teman melihat kepala berhelemnya ini Ini mirip seperti Homalosepale Homalosepale ini merupakan jenis seperti Pagisepalosaurus ya Merupakan Dinosaurus yang berkepala tebal ya Tapi tidak seperti Homalosepale yang bisa beradu kepala Kepala unik Helmeted Gecko ini sepertinya hanya berfungsi sebagai hiasan saja ya Sebagai tambahan kepala saja ya Oke jadi itu tadi kadal-kadal yang mirip dengan Dinosaurus ya Hanya fitur tubuhnya saja yang mirip ya teman-teman Teman-teman boleh setuju boleh tidak ya Mungkin ya kalau teman-teman ada tambahan Adalah apa yang mirip dengan Dinosaurus apa bisa komen di bawah ya Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua ya Jangan lupa tetap subscribe, like, dan share jika teman-teman suka videoku Sampai ketemu di konten-kontenku berikutnya Bye-bye Sampai ketemu di konten-kontenku berikutnya Sampai ketemu di konten-kontenku berikutnya Sampai ketemu di konten-kontenku berikutnya Sampai ketemu di konten-kontenku berikutnya